Oke, lanjut ke rasio yang ketiga yaitu account receivable turnover atau perputaran hitam usaha. Lumusnya itu self dibagi dengan account receivable yang net, berarti setelah dikurangin dengan afganya. Jadi, air turnover ini merupakan sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk menunjukkan seberapa cepat penjualan kredit kepada pelanggan untuk dapat dikonversikan menjadi uang penai. Nah, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa efektif sebuah perusahaan dalam mengelola dan mengumpulkan kredit yang diberikan kepada pelanggannya atau mengumpulkan hitam usahanya atau mengunasi hitam usaha yang diberikan kepada pelanggannya. Di tahun 2019, air turnover-nya itu adalah 25,7 kali. Perputaran 25,7, kemudian tahun 2020 menurun menjadi 23,6 kali. Tapi kalau dibandingkan dengan rata-rata industri, di tahun 2020 itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri yaitu 15 kali perputarannya. Nah, seperti penjelasan ini, perputaran pihutang menurun sebesar 8,2% dari tahun lalu, tapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata industri-nya. Nah, berarti dapat dikatakan karena jauh lebih tinggi daripada rata-rata industri, kemungkinan salah satunya itu resiko overstated untuk sales. Karena kan lebih tinggi ya, berarti sales-nya yang dicetat terlalu tinggi atau pembaginya, akun receivable-nya yang dicetat terlalu rendah. Nah, akun yang menjadi perhatian utama itu, risiko maksudnya ini adalah sales dan akun receivable net, berarti AIR dan AFDA. Nah, sales ini penjualan bisa memiliki resiko fit-tip dan salah batas atau cut-off. Nah, misalnya kayak penjualan fit-tip itu sebenarnya nggak ada yang mau beli, tapi dicetat sebagai penjualan. Nggak ada pembeli gitu, tapi nggak ada transaksi penjualan, tapi dicetat ada transaksi penjualan. Kemudian, ada resiko salah batas atau cut-off. Nah, cut-off itu kan saya ngikutin FOB destination atau FOB shipping point. Seharusnya penjualannya itu harus belum bisa diakui tahun ini, tapi malah sudah diakui di tahun ini. Jadi kan penjualannya itu dicetat terlalu tinggi. Harusnya penjualan itu boleh dicetatnya tahun selanjutnya, tapi dicetatnya tahun 2020, itu untuk sales. Kemudian untuk AR dan AFDA, bisa memiliki salah sati pada nilai estimasi AFDA-nya. Selisih nilai dengan, atau bisa juga karena selisih nilai dengan konfirmasi customer. Pencatatan antara customer dengan PT-ABC itu bisa saja berbeda. Ini kan AR-nya yang ini ya, resikonya understated pada putang usaha. Understated pada putang usaha berarti misalnya ada pelanggan dari PT-ABC itu belum melunasi, belum melunasi putangnya. Dia emang bilang ke PT-ABC, oh saya sudah melunasi, tapi si PT-ABC ini malah belum mengecek ke penerimaan kasnya gitu. Ternyata si pelanggan PT-ABC itu bohong gitu misalnya kan. Nah jadi malah sudah dicetat sebagai pelunasan AR, tapi sebenarnya belum diperima kasnya. Jadi kan sebenarnya belum boleh diakui sebagai pelunasan putang usaha. Jadi AR-nya terlalu rendah dicetatnya. Nah untuk pengujian substantifnya itu bisa dengan coaching kebukti penderimaan kas untuk memastikan bahwa AR-nya itu sudah dilunasi atau belum. Kemudian konfirmasi putang usaha ke PIA ketiga, kemudian coaching ke dokumen penjualan untuk memastikan misalnya FOB destination atau FOB shipping point dan memastikan cut off penjualannya juga. Nah kemudian untuk rasio keempat itu days receivable. Rumusnya itu 365 hari dibagi dengan akun receivable turnover. Nah days receivable ini merupakan rata-rata jumlah hari piutang yang dihitung sejak tanggal invoice sampai dengan penerimaan kas dapat diperoleh dari penagihan piutang. Jadi dapat dikatakan days receivable ini rata-rata jumlah hari pelunasan piutangnya. Nah untuk di tahun 2019 itu days receivable-nya 12,1 hari. Kemudian untuk di tahun 2020 meningkat menjadi 15,2. Nah walaupun terjadi peningkatan di tahun 2020, tapi tetap lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri-nya. Nah sebenarnya berkebalikan cuma di sini ya. Kalau di sini kan, kalau di sini over-stated, AR turnover-nya over-stated, berarti di sini pasti dia under-stated karena AR turnover itu di days receivable menjadi pembaginya. Jadi kalau berkaitan antara AR turnover sama days receivable. Nah ini akun yang menjadi perhatian utama juga sama dengan yang di AR turnover, yang pertama sales dan AR serta afda. Tadi sales juga penjualan bisa memiliki resiko efektif atau salah cut-off menggunakan arturan EOB. Kemudian untuk AR dan afda, seperti yang aku mau jelasin sebelumnya, AR itu misalnya sudah dicatat sebagai pelunasan, tapi ternyata kasnya belum masuk. Sepertinya kan belum boleh dicatat sebagai pelunasan. Belum mengurangi AR harusnya. Terus afda juga misalnya perusahaan tidak dapat mengestimasi afda dengan baik, nggak tahu kalau pelanggannya itu udah mau bangkut, dan lain sebagainya. Nah untuk penjelasannya, days receivable meningkat sejak tahun kemarin, misalnya sejak tahun 2019, tapi di bawah rata-rata industri, pelunasan piutangnya lebih cepat. Berarti pelunasan piutang PTHBC itu lebih cepat dibandingkan dengan tata-rata industri-nya. Kemungkinan salah saji, sama halnya dengan AR turnover, dapat risiko over-stated untuk sales. Nah bisa dikarenakan salah catat sales atau karena penjualan fitif. Kemudian bisa juga karena piutang usaha, saat nilai estimasi penjualan piutang tak terbagi-nya tidak sesuai dengan kondisi nyata. Nah seperti yang aku bilang tadi, penjualan piutang tak terbagi untuk pelanggannya itu, pelanggannya itu udah mau bangkut, tapi nggak tahu. Jadi kan penjualan piutang tak terbaginya nggak sesuai. Kemudian bisa juga penjualan piutang yang diakui kata-kata salah dan lain sebagainya. Nah untuk pengujian substantifnya sama dengan AR turnover, poaching ke bukti penerimaan kas untuk memastikan bahwa piutangnya udah dilunasi apa belum oleh pelanggan dari PTHBC. Kemudian konfirmasi piutang usaha, kemudian kita dapat poaching ke dokumen penjualan. Kenapa poaching ke dokumen penjualan? Ingat lagi, AR turnover ini kan rumusnya sales dibagi akun c-table. Kemudian memastikan juga cut off atas penjualannya agar nggak salah cetak cut off-nya. Oke sekian, mungkin nanti dilanjutkan oleh pembahasan yang lain, dilanjutkan oleh teman tenter yang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Tidak. 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 Tidak.